Intro Ketua Kwartir Daerah atau Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Barat, Atalia Prarati Arituan Kamil, melantik sekaligus mengukuhkan Majelis Pembimbing dan Pengurus Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN Jawa Barat, masa bakti 2020-2025. Ia menyampaikan pesan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, SAKO SPN diminta untuk membantu menjaga negeri, jangan sampai mudah dipecah belah. Dalam kesempatan itu, Atalia mengatakan SAKO SPN merupakan Satuan Komunitas Pramuka berbasis masjid, Majelis Taklim dan Pondok Pesantren yang bergerak membentuk SDM yang profesional dan religius. Saya mengapresiasi karena tadi sudah ada SAKO SPN di 8 provinsi, termasuk di 20 cabang di seluruh Jawa Barat yang mudah-mudahan bisa bahu-membahu bergerak bersama-sama untuk menubuhkan karakter anak bangsa. Ia berharap dengan SAKO SPN mampu menghadirkan kemaslahatan yang kekinian, menghasilkan program kerja yang sesuai dengan zamannya, dan menjadi garda terdepan menjaga generasi bangsa dengan nilai agama. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pemimpin SAKO SPN Jawa Barat, Diki Harun memaparkan, program pembentukan karakter yang dicanakan LDI selaras dengan Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka, yakni dengan mencanangkan target Trisukses dan Enlam Tobiat Luhur. Tadi apa yang disampaikan ke Kewarda Jawa Barat itu luar biasa, support untuk kita, SPN yang ada di dalam keluarga besar Kewarda. Insya Allah kita akan terus bekerjasama, kita akan tingkatkan attitude, kemudian intelektual, kemudian emosional question, dan spiritual question. Sementara itu, Ketua Pimpinan SAKO SPN Jawa Barat, Bambang Setiawan berjanji, akan menyelaraskan programnya dengan delapan bidang pengabdian LDI untuk bangsa, dan bersinergi dengan Kewarda untuk memajukan gerakan Pramuka di Jawa Barat. Insya Allah setelah kami dilantik, Insya Allah kami akan segera membuat program-program yang berbarengan atau bersinkronasiasi dengan programnya daripada Lembaga Da'wah Islam Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, Asep Sukmana, dan Jajaran Kepengurusan Pramuka Kewarda Jawa Barat, serta dihadiri Sekretaris Mabina SAKO SPN, Adityo Handoko. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.